Assalamualaikum Wr Wb Bunda hari ini saya akan membagikan tips dan trik cara membuat buttercream yang lembut, kokoh, tanpa pori-pori dan bisa untuk membuat bunga Selain untuk membuat bunga, buttercream ini juga cocok banget kita gunakan untuk meng-cover cake Untuk membuat bc steam, bc transfer dan lain sebagainya Ini resep andalan saya loh, langsung aja ya bahan-bahannya adalah Pertama-tama saya gunakan 1 kg mentega putih Untuk menteganya ini yang kiluan, biasanya saya gunakan merek Amanda ya Selanjutnya 250 gr gula pasir dan 250 ml air Kemudian 1 saset vanili bubuk dan juga sedikit garam Nah untuk vanilinya itu akan lebih enak apabila diganti dengan vanili cair Selanjutnya 1 kaleng susu kental manis Untuk susu kental manisnya bisa merek apa aja ya bun, kali ini saya menggunakan merek Friesian Flag Selanjutnya masukkan 250 gr gula pasir Dan juga 250 ml air Garam Selanjutnya vanili bubuk apabila bunda menggunakan vanili cair Dimasukannya itu ketika akan memixer adonan ya Jadi tidak dimasak posisinya Nah selanjutnya kita panaskan bahan-bahan ini Untuk kekentalannya itu bisa kita sesuaikan ya Apabila kita akan meng-cover cake Tentunya untuk airnya ini jangan terlalu kental Jadi dia masih agak encer Yang penting untuk gulanya itu sudah larut ya Dikarenakan apabila kita ingin meng-cover cake itu Buttercream yang kita butuhkan adalah buttercream posisinya yang lembek Kemudian juga tidak berpori Nah apabila kita ingin membuat sepuit bunga dari sepuit rusia juga Kita gunakan untuk simple sirupnya ini Kita gunakan yang agak kental Namun airnya masih agak banyak Jadi dia teksturnya lembut Tidak berpori Namun juga kokoh Nah untuk yang terakhir apabila kita ingin membuat bunga Yang paling bagus adalah teksturnya yang agak lebih kental Jadi paling kental di antara keduanya Nah tujuannya adalah supaya hasilnya nanti kokoh Dan juga tidak terlalu lembek Jadi cocok banget untuk membuat bunga yang manual itu ya Misal bunga mawar dari sepuit Wilton Nah langkah selanjutnya Masukkan mentega putih Nah untuk menteganya 1 kg ya Jadi tadi perbandingannya 1 kg 250 gr gula pasir Kemudian 250 ml air Nah apabila setengahnya Misal setengah kilo Untuk gulanya 125 gr dan airnya 125 ml Nah untuk simple sirupnya ini Kita memasukkannya dalam keadaan hangat ya Hangat hampir panas Jadi tujuannya adalah supaya buttercream ini tidak berpori Apabila kita memasukkannya dalam keadaan dingin Dia otomatis akan berpori Karena suhu itu sangat mempengaruhi halus atau tidaknya dari buttercream tersebut Kita masukkan 1 kaleng susu kental manis Apabila kita menggunakan mentega putih setengah kilo Maka susu kental manisnya itu setengah kaleng ya bun Nah selanjutnya saya mixer dengan kecepatan tinggi Jadi langsung saya mixer dengan kecepatan tinggi Memang dibandingkan dengan resep-resep lainnya Buttercream andalan saya ini paling simple Dan untuk waktunya itu tidak memakan waktu Tidak memakan waktu yang lama maksud saya Jadi cocok banget digunakan untuk bunda-bunda yang sibuk Dan tidak memiliki banyak waktu Biasanya kan umumnya buttercream itu dikocok terpisah ya Jadi mentega putihnya terlebih dahulu Dikocok sekitar setengah jam Kemudian lalu dimasukkan bahan-bahan lain Misal simple syrup ataupun juga susu kental manis Nah untuk buttercream andalan saya ini Saya menggunakan metode all-in-one Jadi langsung saya mixer semua bahannya Hingga mengembang dua kali lipat Nah kita mixer hingga seluruh adonnya ini Mengembang dua kali lipat biasanya Untuk mangkuk yang saya gunakan ini Dia hampir penuh ya sekitar 90% Apabila hasilnya sudah seperti ini Ini tandanya dia sudah bagus Nah ini hasilnya nanti lembut banget Tidak berpori sudah kelihatan ya bunda Oh iya sudah banyak banget yang menggunakan resep saya ini Dan juga berhasil Dan sekarang dijadikan untuk resep andalan mereka ketika menghias kue Jadi buat bunda yang belum mencoba resep ini Wajib banget untuk mencobanya di rumah ya bunda Nah biasanya waktu untuk nge-mix adonan ini Atau adonan dari buttercream ini Sekitar 15 hingga 25 menit Jadi tergantung kecepatan mixer masing-masing Untuk mixer mie aku ini Saya membutuhkan waktu sekitar 20 menit Bahkan tidak sampai ya bunda ya Nah ini hasilnya sudah kelihatan bunda Dia kelihatan lembut banget Tanpa pori-pori ya Jadi tips dari buttercream yang Lembut tidak berpoli adalah Terletak pada simple syrupnya Dan terletak pada waktu dari simple syrup itu dimasukkan Jadi suhunya itu harus dalam keadaan hangat cenderung panas Supaya hasilnya itu lembut dan juga tidak berpori Biasanya apabila kita mau mixer terlalu lama Justru adonannya itu malah berpori bun Jadi untuk waktunya pun harus tepat Yang penting adalah ketika si buttercream ini sudah mengembang 2 kali lipat Jadi tidak perlu lama-lama ya Apabila ia sudah mengembang 2 kali lipat Itu tandanya sudah berhasil Atau buttercreamnya sudah jadi Saya sudah mempraktekkan banyak sekali resep Dan menurut saya ini adalah yang paling cocok Dan sudah saya jadikan resep andalan Sejak kurang lebih 3 hingga 4 tahun lalu Nah ini hasilnya sudah kelihatan ya Lembut banget Karena ini baru saja dimixer Dia masih agak terlalu lembut Apabila ingin kita gunakan untuk mengcover cake Ini sudah bisa Namun apabila ingin kita gunakan untuk membuat bunga dari spuit rusia Kita tunggu agak dingin dahulu Suhunya supaya tidak terlalu panas ya Supaya hasilnya tidak terlalu lembek Nah ini adalah contoh bunga-bunga dari spuit rusia yang menggunakan buttercream yang tadi Nah kelihatan ya bun ya Dia lembut Tidak berpori Namun kokoh Jadi masih banyak banget kan yang kesulitan Bagaimana cara menggunakan spuit rusia Dan juga buttercream seperti apa sih Yang cocok digunakan untuk spuit rusia Nah video ini Saya khususkan untuk bunda-bunda yang belum bisa mempraktekan spuit rusia Jadi ini adalah resep andalan saya Nah untuk takarannya simple syrupnya itu Untuk kekentalannya Itu bisa disesuaikan seperti yang sudah saya bilang tadi Apabila ingin mengcover cake Maka untuk simple syrupnya itu Dalam keadaan yang masih agak banyak ya Jadi tidak terlalu kental Kemudian apabila ingin Kita buat untuk spuit rusia Bunga dari spuit rusia Jadi kekentalannya itu sedang Dan apabila ingin kita gunakan untuk membuat bunga mawar Atau bunga tulit dari spuit Wilton Yang manual itu Jadi kekentalannya itu Yang paling kental dibandingkan dengan yang lain Jadi dia teksturnya kental Supaya adonan buttercreamnya itu kokoh Seperti itu Jadi sudah jelas ya bun ya Tips dan triknya Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat Salam otodidak Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, share ke seluruh sosial media bunda Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton